Intro Yo what's up Lean Squad Kembali lagi di channel Rudy Wepa Jadi di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang kisah mistis Di balik kartun Dora The Explore Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Buat kalian yang lahir tahun awal 2000an Pastinya tidak asing lagi dengan kartun favorit anak-anak Yang berjudul Dora The Explore Kartun asal Amerika Serikat ini Menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Dora Yang berpetualang di hutan bersama dengan teman monyetnya Yang bernama Boots Petualangan yang seru membuat film ini menjadi semakin menarik Terlebih pembawaannya yang melibatkan interaksi dengan para penontonnya Tapi tahukah kalian ternyata kisah Dora ini Diambil dari kisah tragis yang terjadi di kehidupan nyata Pada tahun 80an di Amerika Serikat Jadi ceritanya Dora yang asli memiliki karakter yang hampir sama Seperti yang ada di kartunnya Ia adalah anak yang ceria Baik suka menolong Dan juga sangat aktif berpetualang Ia juga memiliki seekor monyet peliharaan orang tuanya Yang tidak lain di film kartun Dora The Explore Namanya adalah Boots Meskipun ia hanyalah seekor monyet Namun Dora sudah menganggap Boots Seperti sahabatnya sendiri Karena Boots selalu mengikuti Dora kemanapun ia pergi Dora adalah gadis kecil yang tinggal di sebuah desa terpencil Yang mayoritas masyarakatnya adalah para petani dan juga peternak Ia tinggal di rumah yang sederhana bersama dengan ayah ibunya Dan juga seorang neneknya Walaupun di kartun hanya nenek dan ibunya saja Yang sering diperlihatkan di film tersebut Sedangkan sosok ayahnya hanya beberapa kali muncul Hal itu karena ayahnya Dora sering sibuk bekerja di kebun Dan juga di peternakannya Jadi sama seperti di film kartunnya Dora adalah anak yang senang sekali berpetualang Ia sering keluar masuk hutan Dan berpetualang cukup jauh dari rumahnya Dan orang tuanya tidak pernah melarangnya keluar masuk hutan Padahal disana banyak sekali hewan berbahaya Hingga suatu hari Dora berpetualang seperti biasa Saat itu ia bersama dengan boots monyet kesayangannya Dan di petualangannya kali ini Dora tidak pernah pulang ke rumahnya lagi Jadi saat itu mereka terlalu jauh memasuki hutan Dan akhirnya mereka tersesat Mereka tidak tahu arah jalan pulang Dan tidak tahu harus berbuat apa Mereka berteriak minta tolong Namun tidak ada siapapun disana Kecuali suara hutan yang sunyi Dan suara hewan-hewan menyeramkan lainnya Setelah berjalan cukup lama Mereka sangat kelelahan dan tidak juga menemukan jalan pulang Padahal hari sudah mulai malam Karena hari sudah mulai malam Kedua orang tuanya Dora khawatir Karena anaknya ini tidak pulang-pulang Biasanya Dora sudah sampai di rumah sebelum malam tiba Perasaan mereka tidak enak Dan mereka memanggil beberapa warga disana Untuk membantu mencari Dora di dalam hutan Mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan Karena sepertinya Dora sedang tersesat disana Mereka berkali-kali berteriak memanggil Dora Namun setelah berjam-jam mencari Dora tidak juga ditemukan Yang paling dikhawatirkan oleh orang tuanya Dora Adalah karena di dalam hutan tersebut Masih banyak sekali hewan-hewan ganas yang aktif di malam hari Yang mungkin bisa saja membahayakan nyawa Dora Sempat hampir putus asa Namun akhirnya mereka menemukan jejak kaki Dora Dan tidak lama kemudian Akhirnya terdengar suara teriakan Yang tidak lain adalah suara Dora Yang sedang meminta tolong Mereka semua langsung berlari menuju sumber suara itu Karena sepertinya Dora sedang dalam bahaya Dan benar saja Dora sedang diserang oleh seekor rubah kelaparan Rubah itu menyerang dan berusaha memangsa Dora Ternyata tanpa disadari Sejak awal Dora telah dihintai oleh seekor rubah besar Dan sangat mengerikan Rubah inilah yang dikenal dengan nama Swiper Namun bedanya jika di kartun Ia hanya mencuri saja Sedangkan pada cerita aslinya Swiper ini adalah seekor pemangsa Yang sangat ganas Lalu sesampainya orang tuanya di tempat Dora berada Ternyata Dora sudah tidak sadarkan diri lagi Dengan luka cakaran dan juga gigitan di bagian leher Dan juga di seluruh tubuhnya Semuanya berlumuran darah Dan sayangnya Saat mereka sampai disana Ternyata nyawa Dora tidak bisa terselamatkan lagi Begitu pula dengan Boots si monyetnya Dora Yang mencoba menyelamatkan Dora dari keganasan Swiper Namun sayangnya itu tidak berhasil Dan akhirnya Boots tewas di tangan Swiper Setelah kematian Dora Kedua orang tuanya sangat menyesal Karena selalu memperbolehkan Dora berpetualang ke hutan Padahal hutan bukanlah tempat yang aman Untuk tempat berpetualang bagi anak seumuran Dora Kedua orang tuanya menangis tanpa henti dan tidak percaya Kalau anaknya telah meninggal dunia Walau menyesal bagaimanapun juga Dora tidak akan pernah bisa kembali lagi Setelah kejadian itu Ibunya Dora tidak pernah bisa melupakan Dora dari pikirannya Ia merasa kalau Dora masih hidup Dan ia juga mengaku sering melihat penampakan Dora dan Boots Serta teman-teman hewannya berada di dalam hutan Dan sedang berpetualang bersama Padahal jelas itu bukanlah Dora Karena Dora telah meninggal dunia Mungkin saja itu hanyalah imajinasi dari pikiran ibunya Dora Karena tidak rela kehilangan putri kesayangannya Sejak hari itulah kisah kematian Dora ini pun diambil Dan dijadikan sebuah kartun animasi untuk anak-anak Tujuan dari kartun ini adalah Agar anak-anak tidak perlu keluar rumah untuk berpetualang Cukup menonton TV dan menemani petualangan Dora Yang penuh dengan kejutan Karena di alam liar sana sangat berbahaya untuk anak-anak Orang tuanya Dora berharap tidak ada lagi kejadian tragis Yang sama dengan kejadian yang dialami oleh Dora saat itu Jadi itulah kenapa di film kartunnya Dora ini selalu meminta bantuan kepada para penonton Agar ia tidak tersesat lagi Dan agar ia tidak dimakan oleh swiper si rubah Sedangkan untuk hewan-hewan lainnya yang dapat berbicara Mereka hanyalah karakter tambahan Untuk melengkapi keseruan petualangan Dora di film animasi ini Banyak juga yang mengatakan bahwa semua benda ataupun hewan yang dapat berbicara Sebenarnya itu hanyalah imajinasi dari pikiran Dora saja Nah itulah tadi teori tentang asal-usul kartun Dora The Explore Kalian boleh percaya dan juga tidak percaya dengan cerita ini Karena ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat oleh para penggemar Yang bertujuan untuk hiburan Anyway guys Kurasa itu saja untuk video Dora story kali ini Semoga kalian suka dan juga teribur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Dora story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Until next time and stay cool Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!